Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian Yang kemarin tuh ada yang komen youtube lumayan banyak ya Mengenai Shopee Affiliate Kenapa sih kalau sharing Shopee Affiliate di facebook disini ya Kalian bisa lihat kursor aku Itu katanya linknya gak bisa di klik Kenapa dan aku bakalan kasih tutornya Gimana caranya supaya link kalian tuh bisa di klik dan berubah menjadi berwarna biru Yang artinya itu berarti udah oke linknya Dan di cross check lagi bisa langsung menuju ke aplikasi Shopee nya langsung ya Pertama kalau misalkan kamu ngerasa kalau sering banget nih di facebook spam comment Bukan spam comment jadi kayak spam link Jadi nge-share link tapi berturut-turut Misalnya suhari 20 link itu biasanya memang kena spam Ya cara mengantisipasinya gimana biar gak kena spam Salah satunya kamu bisa posting random Atau kayak misalnya nih hari ini posting link diselingi dengan status Atau misalkan diselingi dengan foto kamu dan lain-lain Pokoknya tuh jangan terlalu spam banget gitu Nanti kedeteksinya sama Shopee itu kamu spam nge-share spam gitu Karena kan keterangannya tuh http ya kita cross check nih Kayak gini ya http.2 Shopee ini kan udah termasuk link Ya takutnya mungkin link aneh Jadi kesaring ke filter dari facebooknya itu kamu spam comment ya Nah kita langsung aja ke caranya Kita masuk dulu ke Shopee seperti biasa Kita akan pilih dulu produk Dan pastiin produknya itu yang menurut kamu Pertama harganya bagus Terus yang kedua penilaiannya juga oke Kita akan masuk ke Shopee Affiliate Program Aku sih biasanya di branda Shopee ya Di branda Shopee Affiliate Sorry ini malah masuk kesini Nih kita masuk ke Shopee Biasanya aku pilihnya itu komisi ekstra Nah jadi biasanya aku tuh nge-share produk-produk yang memang masuk komisi ekstra Supaya apa? Supaya dapetnya si double komisi ya yang jelas Karena kan kalau komisi biasa tuh kadang cuman dari komisi Shopee biasa Tapi kalau komisi ekstra itu kamu udah jelas dapet double Dapet komisi Shopee, dapet komisi ekstra Dan komisi ekstanya juga range-nya gak lebih besar Gak cuman 1%, gak cuman 2%, dia 5%, 10% itu bisa dapet Tunggu Kita akan search dulu Nah coba kita share yang ini Cara liatnya berapa sih komisinya Kamu dapet komisi ekstranya 6%, lumayan ya kan Dari harga Rp41.000 Cara nge-share-nya kamu masuk aja ke informasi produk ya yang ini Diklik aja Nanti bakalan muncul nih kayak gini Ini untuk penilaian ini udah oke banget Di 4,8 Jadi udah dipastikan sih bagus ya Kalau misalkan penilaiannya 4,6 kebawah itu skip aja Karena itu kayak udah ada minusnya gitu lah ya Share link seperti biasa Klik panah, pilih salin tautan Nah kalau udah kamu masukin Kalau misalkan disini ada video, kamu bisa download ya Tapi aku mau download fotonya aja Cara downloadnya seperti biasa Klik dan tahan, simpan Oke aku downloadnya fotonya 2 Tapi kalau kamu ngerasa 2 foto tuh kurang banyak Kamu boleh ambil 4 ya Nah oke, kalau udah Kita akan langsung back Karena aku udah dapet foto Salin tautan juga udah Kita akan masuk ke Facebook Nah di Facebook kita akan posting Kita back dulu ke beranda Seperti biasa Posting foto Klik aja fotonya Klik berikutnya Dan ini kalau misalkan kalian mau Pakai Bentukannya kayak gini Boleh Langsung aja tulis caption Tulis caption Ya caption yang bagus ya Lebih bagus gitu Caption yang menjual Kayak copywriting yang bagus gitu Boleh banget sih kamu Masukin disini Nah kalau udah tempel linknya Terus klik berikutnya Posting Kita tunggu dulu beberapa saat Nah buat yang posting Ternyata linknya masih kayak gini Tenang aja guys Jadi itu memang kalau klik posting Itu pasti linknya berubah Berwarna hitam Emang ini gak bisa di klik Kalau yang warna hitam itu kayak link mati gitu Caranya gimana Kamu masuk aja ke profile Jadi kayak refresh gitu loh Di refresh aja Tunggu Nah Ini udah muncul Nih kalau udah di refresh Nanti linknya akan berubah menjadi Warna biru Ya Jadi buat kamu yang ngerasa gak bisa di klik nih linknya Kamu refresh dulu Masuk ke profile Ya Nanti klik aja link kamu Nanti tunggu Lanjutkan Tunggu lagi Itu bakalan langsung masuk ke link yang tadi Kalian salin Nah ini adalah link yang aku Salin tautan Berarti kalau misalkan kamu Gak bisa di klik linknya Nah caranya kayak gitu ya Masuk aja ke profile kalian Terlebih dahulu Nanti refresh Dan itu bakalan muncul link berwarna biru Yang artinya itu bisa di klik Beda dengan link yang tadi Ini gak akan bisa di klik Karena itu linknya berwarna hitam Ya Jadi kayak link mati gitu loh Link mati itu gak akan bisa di apa-apain Nah salah satu caranya Ya tadi Ya Masuk aja ke profile Dan refresh Itu bakalan bisa Dan kalau ada yang nanya Kak di cerita bisa gak sih gitu Di cerita sama Reels Bisa gak sih kita Buat kayak Status gitu Jadi sekarang tuh udah gak bisa Di Reels Dan di cerita Kalau dulu masih bisa ya Di Reels tuh masih bisa di deskripsi Tapi kalau sekarang Di cerita udah gak bisa Karena disini gak ada tautan Kalau ada tautan Masuk ke sticker Nah biasanya Kalau Di Instagram Ada tautan ya Tapi kalau di Facebook Itu belum ada Itu belum ada Jadi kalau misalkan kamu mau masukin paket text Kayak gini Itu linknya mati Jadi gak hidup gitu loh Walaupun kayak gini Ini tetep gak akan bisa di klik Karena dia Bukan langsung masuk ke link Dari Facebook Ya Jadi aku info Sekarang di cerita Memang gak bisa Ya Kita close aja Terus Kalau di Reels bisa gak Dulu di deskripsi Reels Itu masih bisa Ya Tapi sekarang Itu kayaknya udah gak bisa deh Jadi buat kalian nih Yang mau masukin Di Reels Facebook Itu Sudah Tidak bisa Kita coba Kalau misalkan Mau pembuktian Kalau dulu Aku masih bisa Jadi linknya Masih berwarna biru Masih bisa di klik Nah Kalau udah Kita tinggal Pasti Kita posting dulu Tunggu beberapa saat Kita akan close check Linknya itu bisa atau gak Oke Ini Reelsnya Nih Ya Sekarang itu memang Sudah tidak bisa Tuh Linknya dia mati Ya Kalau dulu di deskripsi Itu masih bisa Di Reels Ya Kita coba Tuh Nah Kecuali Kalau Reelsnya itu Langsung di klik Dari Sini Nih Kalau misalkan Linknya di kita klik Nih Misalnya kayak gini Kayak gini Ini kan Ini kan Beranda Tunggu nih Ini kan Beranda aku Nih Nah Ini kan Beranda aku Ini kan Linknya mati Ya Tuh Linknya itu mati Kalau kita kliknya Lewat beranda Karena Link pembeliannya itu Bukan link Berwarna biru Gitu loh Tapi Kalau misalkan Kamu kliknya Dari Fotonya Jadi Jadi kayak Dalam bentuk Reelsnya Gini Nah Ini Bisa Masih bisa Diklik Kecuali yang Di beranda Tadi Jadi buat kalian Kalau di Reels Itu harus Si customer Harus ngekliknya Di bagian Reelsnya Gitu Jadi Reelsnya Dibuka Gak bisa Di bagian Beranda Kalau tadi kan Aku ada Beranda juga Ya Nih Yang aku Liatin Nih Gak bisa Klik di bagian Beranda Tapi masih bisa Kalau Klik di bagian Deskripsi sini Jadi bener-bener Masuk Reel Murni Gitu Bukan Di beranda Sini Ya Oke Seperti itu ya Buat kalian yang Masih aktif Untuk nge-share link Di Facebook Itu bisa Di beranda Masih bisa Refresh ya Yang tadi aku bilang Kalau habis Nge-share Di refresh aja Linknya Biar bisa di klik Di cerita Kita gak bisa Ya Kalau cerita itu Memang udah mati Gak ada tempat Untuk share link Di Reel Itu Reelnya Bisa tapi Harus masuk Kedalam Nih Reel kayak gini Gak bisa di beranda Kayak gini Ya Karena linknya Nge-berwar biru Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video